hai 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 jos Nakama Selamat datang di lafetel anime akhirnya soplar lengkap mengawania chapter 1097 dihidangkan juga oleh para liker it's sebelum kalian menikmati sop ilernya jangan lupa klik tombol like-nya ya Hey udah belum like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhoi yang akan kalian santap setiap harinya mawan pishap ter 1097 mendapatkan judul jini mawan pishap ter 1097 masih melanjutkan kilas balik milik Bartolomeo kuma tepatnya delapan tahun setelah kejadian Cut Valley 30 tahun yang lalu South Blue kerajaan sorbet kumakini berusia 17 tahun dan telah menjadi pendeta dia menyembuhkan para lansia miskin di negara itu dengan menghilangkan rasa sakit dari tubuh mereka menggunakan kekuatan buah iblisnya orang-orang menyebutnya tangan ajaib dan itu kita juga diperlihatkan jini yang kini berusia 21 tahun telah menjadi wanita muda yang cantik dia sangat menarik dan juga seksi dia memarahi para lansia yang berkemah di dalam gereja tampaknya jini sangat populer diantara para pemuda warga kerajaan sorbet kemudian kuman bergosip dan mengatakan bahwa raja baru kerajaan sorbet raja bekori adalah seorang raja yang kejam dan kikir dia bahkan mewajibkan orang sakit untuk membayar upeti sang raja mendengarkan percakapan mereka melalui alat penyadap dan wajah sang raja malah memerah benar-benar raja sikopet kuma mengatakan kepada orang-orang bahwa dia bisa menyembuhkan mereka setiap minggu selama kuma itu hanya penyakit ringan atau rasa sakit biasa saja semua rasa sakit yang diekstrak dan terakumulasi oleh kuma dimana ukurannya sama dengan rasa sakit yang diekstrak dari Luffy di trailer bug dikondensasikan menjadi gelembung cakar dan ia melakukan hal yang sama seperti Zoro saat di trailer bug kuma menanggung semua rasa sakit itu sendirian jini menangis dan mengatakan bahwa kuma melakukan ini setiap minggu dan orang-orang tidak mengetahuinya kuma mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dihindari karena seseorang harus menanggung semua rasa sakit dan penderitaan yang dihilangkan atau itu tidak akan hilang jika dia membiarkan ekstrak dari rasa sakit dan penderitaan itu tak dihilangkan maka hal itu akan kembali ke orang yang rasa sakitnya dia ambil tapi kuma mengatakan jika dia bahagia karena semua orang yang dia bantu terlihat gembira sini kemudian memperlihatkan masa 25 tahun yang lalu kuma kini berusia 22 tahun jini meminta kuma untuk menikah dengannya tapi kuma menolak permintaannya jini marah dan masih mendesak kuma namun kuma ingin mereka bahagia tetapi dia ingat masa lalu tragis yang dialami oleh orangtuanya dan dia tidak ingin hal yang sama-sama terjadi pada jini kuma mengubah topik pembicaraan dan memberitahu jini tentang berita mengenai Dragon dan pasukan pembebasan dia mengatakan Dragon sangat keren dan pasti dia adalah seorang pahlawan kuma mengatakan dia ingin pergi ke laut suatu hari nanti dan menyelamatkan banyak orang itulah cara kuma ingin menjalani hidupnya gua bocil ff dari chapter sebelumnya yang membuli kuma yang memakai topi bernama yu-gyu dia membawa ikan ke rumah mereka ternyata keduanya naksir pada jini sin kemudian memperlihatkan masa 22 tahun yang lalu sebuah insiden besar terjadi kuma kini berusia 25 tahun dia memberitahukan pasukan raja untuk melepaskan orang-orang yang mereka culik para penculik memberitahu kuma bahwa hukum telah berubah dinyatakan bahwa orang-orang di bagian selatan dapat digunakan sesuai keinginan mereka kuma marah karena dia tahu bahwa mereka akan membuat orang-orang yang diculik itu menjadi budak dan akhirnya kuma menyerang para penculik itu dengan ursusho sang raja menjelaskan bahwa kerajaan sorbet akan dibagi menjadi dua bagian bagian utara akan menjadi kerajaan sorbet yang sebenarnya dan bagian selatan adalah tempat tinggal orang-orang tua yang tidak bisa membayar pupeti sang raja menyebut mereka hanyalah sebuah penghalang gereja kuma juga berada di bagian selatan raja percaya bahwa dengan melakukan hal ini kerajaan sorbet akan makmur selanjutnya diperlihatkan kuma jini dan tiga orang lainnya termasuk dua anak dari chapter sebelumnya ditahan di dalam sebuah sel penjara kuma sekarang mengenakan topi khasnya tiba-tiba pasukan pembebasan tiba dan menyerang sang kerajaan sorbet serta menggulingkan sang raja Dragon dan Ivankov muncul Ivankov berkata hei kuma jika kau masih orang yang sahabat seperti dulu ayo kita pergi dan mengubah dunia pasukan pembebasan yang muncul bersamaan dengan era bajak laut dan tragedi Ohara dipimpin oleh dua pilar Dragon dan Ivankov dengan penambahan kuma mereka berubah menjadi pasukan revolusioner yang namanya bergema di seluruh dunia jini juga bergabung dengan pasukan revolusi Dragon mengatakan bahwa mereka masih kekurangan dana dia ingin pasukan revolusioner membantu faksi pemberontakan di suatu negara yang ingin menggulingkan raja mereka dia juga ingin melatih rekrutan baru agar bisa menggunakan senjata dengan benar dan mengajari mereka cara bertarung Dragon mengatakan dia dulu adalah anggota marinir dia mengatakan tidak menemukan keadilan di sana kuma mengatakan bahwa dia akan mengikuti Dragon Dragon berjanji dia tidak akan membuatnya menyesal atas keputusan itu kuma kembali dari waktu ke waktu untuk mengunjungi gerejanya waktu telah berlalu selama delapan tahun 14 tahun yang lalu di sebuah kerajaan diperlihatkan sosok jini dia sekarang adalah komandan timur dari pasukan revolusioner dia sangat senang karena mereka akan bergabung dengan squad kuma pada keesokan harinya scene kemudian berpindah ke markas besar pasukan revolusioner Baltigo seseorang melaporkan kepada Dragon bahwa jini telah diculik orang yang melaporkan mengatakan jika ada musuh yang tak terduga setiap akhirnya kilas balik dari pasukan revolusioner diperlihatkan pembentukan pasukan revolusioner terjadi pada 22 tahun yang lalu tepat setelah kejadian dengan basur call yang dilakukan di Ohara saat itu Dragon sudah mendirikan pasukan pembebasan bersama dengan Ivankov dan karena mereka membutuhkan anggota kuat lainnya Ivankov mengajak Dragon untuk merekrut sahabat seperjuangannya dulu dan memiliki ideologi yang sama dengannya yaitu Bartolomeo Kuma itulah mengapa Dragon dan Ivankov pergi ke kerajaan sorbet untuk merekrut kuma selain itu dalam chapter chapter kali ini terungkap jika kuma tidak pernah menjadi raja di kerajaan sorbet itu artinya julukan si raja tiran untuk kuma hanyalah sebuah propaganda dan diberikan oleh pemerintah dunia untuk membuat nama kuma menjadi puri dalam flashback kali ini kuma diperlihatkan tidak pernah menikah dengan jini lalu bagaimana bisa ada boni apakah teori mengenai boni yang merupakan kloningan dari jini benar-benar akan terjadi informasi menarik lainnya yang bisa dibahas adalah sosok monkey di Dragon terungkap jika dia adalah mantan budak korporat di angkatan laut seharusnya dia merupakan senior dari sang trio Admiral kuzan a suzuki dan juga Borsalino sehingga saat keluar dari angkatan laut Dragon sudah berpangkat Vice Admiral bagai Vice Admiral pastinya Dragon sudah menguasai haki dengan sangat baik dan juga pasti dia menguasai teknik Roku Shiki itulah mengapa ketika dia resmi mendirikan pasukan revolusioner beritanya mengguncang dunia dan Dragon dinobatkan sebagai kriminal paling berbahaya oleh pemerintah dunia pada akhirnya One Piece chapter 1097 Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya itu artinya minggu depan One Piece tidak libur wahai para nakama Opler yang budiman kalian masih bingung mau nonton anime One Piece dimana di aplikasi vidno aja gratis ada koleksi movie dan live-action One Piece juga loh buruan download link ada di kolom deskripsi ya nakama info namun sebelum Mimin masuk kedalam pembahasannya lastel anime yang berkolaborasi dengan misfit society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih yaitu desain Zoro dalam mode asura loh keren banget pokoknya nggak kita percaya silahkan dicek di trot videonya kita percaya silahkan di kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata- Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fenggainya, babang marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jauh, nakama itulah video mengenai rangkuman untuk mauan One Piece Chapter 1097. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato! Terima kasih telah menonton!